Halo, balik lagi dengan Waihan di channel MyWatchJamtangan.com Kali ini gue mau ngejelasin beberapa pantangan yang tidak boleh kalian lakukan ke jam tangan mekanikal otomatik maupun jam tangan mekanikal manual Nah, kenapa gue share hal ini ke kalian? Karena mekanikal movement itu sejatinya merupakan rangkaian yang bekerja menggunakan energi mekanis Energi mekanis tersebut berasal dari spring atau pegas Bahasa awamnya itu pair Nah, seluruh komponen di movement mechanical baik otomatik winding maupun manual winding terbuat dari logam yang pada umumnya menggunakan steel Komponen tersebut jumlahnya sekitar 130 komponen dan tentu saja ukurannya sangat kecil Nah, 130 komponen kecil itu saling menyambung dan menggerakkan satu sama lain Oleh karena itu, tentu saja kinerja rangkaian ini tidak boleh terganggu oleh hal apapun Ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan kepada jam tangan mekanikal Apa aja hal tersebut akan gue jelasin habis ini Yang pertama Jangan meletakkan jam tangan mekanikal di dekat benda elektronik bermedan magnet tinggi Secara umum, case jam tangan mekanikal sebenarnya minimal bisa mempertahankan akurasi kurang lebih 30 detik perhari ketika terpengaruh medan magnet sebanyak 4800 Namun tetap saja ada banyak peralatan elektronik yang bisa menciptakan medan magnet lebih tinggi Contohnya seperti handphone, speaker, dan banyak lagi Oleh karena itu, gue saranin buat teman-teman yang sering naruh jam tangan otomatik Jangan pernah letakkan berdekatan dengan benda-benda tersebut Apalagi sampai ditaruh di atas handphone atau diletakkan di bawah speaker Karena jika energi magnet terperangkap di dalam casing jam Maka kinerja mekanikal movement di dalamnya akan terganggu Contohnya komponen yang cukup sensitif yaitu hairspring Hairspring ini fungsinya menjaga kesimbangan balance wheel untuk mengontrol akurasi jam Nah jika hairspring terkena dampak magnet Maka akan membuat akurasi jam tangan kalian menjadi kecepatan Dan bisa cukup parah, bisa kecepatan sampai 30 menit atau yang ekstrim sampai 1 jam Selain itu, parts lain juga bisa terganggu Contohnya mainspring Mainspring ini merupakan pegas yang fungsinya menyimpan power reserve Nah jika mainspring terganggu, maka kinerjanya akan tidak maksimal Sehingga power reserve tidak terisi penuh Pantangan nomor 2 Jam tangan mekanikal otomatik tidak boleh terkena guncangan keras Lagi sampai jatuh Balik lagi seperti penjelasan gue sebelumnya Jam tangan mekanikal terdiri dari kurang lebih 130 parts kecil Yang tersambung dan saling mempengaruhi Meskipun menggunakan jewels yang membuat antarkomonen menjadi stabil Namun tetap saja tidak boleh terkena guncangan yang ekstrim Seringkali kejadian jam tangan mekanikal yang jatuh Bisa menyebabkan balance wheelnya copot Atau yang ekstrim rotornya copot Nah jika teman-teman lagi olahraga atau melakukan aktivitas yang cukup ekstrim Saran dari gue sebaiknya jangan memakai jam tangan mekanikal Akan lebih bijak untuk menggunakan jam tangan quartz Seperti G-Shock Itu adalah pilihan yang cukup oke Pantangan nomor 3 Jangan pernah memutar jarum jam berlawanan arah Why? Kenapa? Karena putaran jarum jam di mekanikal movement dirancang untuk bergerak maju Apabila kalian memutarnya berlawanan arah Maka akan menimbulkan gesekan yang tidak wajar Di antara komponen jirnya Gesekan tidak wajar tersebut Bisa menyebabkan komponen jir tersebut menjadi aus sebelum waktunya Jika jir tersebut aus sebelum waktu yang semestinya Akibatnya akurasi jam tangan kalian bisa menjadi kacau Dan itu tandanya harus segera dibawa ke service center Terakhir pandangan nomor 4 Jangan setting waktu tanggal dan hari di antara pukul 21.00 sampai pukul 3 dini hari Kenapa? Ketika pukul 21.00 sampai pukul 3 dini hari Jam tangan mekanikal seperti pada Seiko, Orient, ataupun Citizen Mechanical movementnya saat itu sedang bekerja mengganti tanggal dan hari secara otomatis Memang ada jam tangan mekanikal yang pergandian hari atau tanggalnya pas di pukul 00.00 dini hari Namun tentu saja movement yang seperti itu hanya ada di jam tangan mekanikal high end Nah teman-teman, di waktu-waktu rawan itu Sebaiknya tidak melakukan pergandian waktu tanggal atau hari secara manual Jadi teman-teman harus menunggu terlebih dahulu sampai tanggal dan harinya berganti secara sempurna Biasanya setelah pukul 3 dini hari Apabila teman-teman tidak sengaja melakukan setting tanggal dan hari di waktu rawan tersebut Itu tidak akan baik untuk kesehatan jam tangan mekanikal kalian Jika kalian suka dengan yang gue share barusan Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel mywatchjamtangan.com Beli yang pas teori hanya di jamtangan.com Terima kasih telah menonton